Cuek, nyumput aja dulu, sembunyi di dalam role Funtan Yang aku ingat Shine ini juga role-nya kalau nggak salah itu jungler deh sebelumnya ya Dan ternyata dia switch role lagi jadi midlaner Iya waktu itu dia sempat bermain sebagai jungler dan juga midlaner Tapi in my humble opinion emang dia lebih cocok ke area midlaner Karena super position Sama kayak Levy modelannya Game lane-nya sama ya Jadi emang dia punya positioning lebih bagus Jadi menurut aku lebih baik dia jadi midlaner Dan ternyata puji Tuhan dia mengambil feedback dari aku Oke gitu oke, pasukan yang baik ya Dan ya pasti di arah bawah disini udah ada 1v1 situation yang terserang daerah Dan juga esmeralda, gicel, x, valenir Ini semuanya V.0 ya, eh V.2 V.0 medal lagi Ya salah maaf 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 Nah itu downgrade, kalau yang ini upgrade V.2 oke dan sepertinya kali ini udah ada salah satu retribution Dan mengemankan gold crap-nya bagi seorang V.0 V.0 Iya, itu dari kelompangnya sendiri dia udah dapetin gold buff-nya Sementara itu di area bottom lane Malah menjadi first blood dari seorang gicel Tidak baik tentunya Dimana harusnya gicel yang bisa menang Tapi inilah teknik bait tentunya Yes, ini gicel btw pake petrify ya Dimana dia akan menghentikan semua langkah yang menuju ke arahnya Betul, tapi ingat area nya juga kecil ya Iya bener Bukan area nya luas Makanya petri itu biasanya kan digunakan sama hero-hero yang bisa dive in nya gampang Atau yang memang butuh Yes, kayak Yu Zhong Kayak Kadita Kayak Gicel Kayak Gicel Gicel kayak hero ya Salah ya Mohon maaf Gicel salah sebut Tapi kalau misalnya dari Tartal nya sendiri Ini kita udah lihat juga Wah kalau langsung dipoke sama temen-temen dari Bear Dolphin Pas nih Gicel menjadi tumbal kembali Dan untungnya belum sempat di secure sama Viva Karena balik lagi gameplay dari seorang Link Itu bukan dia yang start Iya Jadi dia yang pencuri Yes Dan dia juga tipe-tipe ini apa Executioner gitu Betul Jadi tinggal Ini apa namanya Eksekusi aja Siapa yang udah sekarat Dan bahkan dua point kill Walaupun kehilangan satu ekor kura-kura Yang pertama Ini tidak membuat dari pikiran era juga udah mulai ketinggalan Tapi Gicel sepertinya akan menjadi bulan-bulan dan warga sanguin kelaunya Belum connect tapi Bad Impact nya udah mulai memperib Dan Bad Fist nya belum bisa menumbangkan seorang Gicel Dengan backup-an yang cukup baik dari teman-teman Bigetron era Aku yakin itu kalau lagi di call tuh pasti kayak Chini tolong Tapi ternyata Shine yang harus meminta tolong kepada teman-teman Karena dia berhasil menjadi takedown untuk seorang Viva Masih bisa mundur teratur Karena mereka sadar ada Yuppie, ada Steph, ada Lunar Terlalu berbahaya walaupun tiga lawan tiga Tapi resource dari seorang Link sudah habis Betul, tadi satu buah inisiasi yang baik ya Umpan lambung Vivian langsung tusuk dari Vival nya Betul sekali, itu so Vival Betul so Vival Iya betul Dan kalau kita lihat nih tentunya di area Toe Plate Oke, charge nya kayaknya memang sengaja gak tembus Tapi kalau melihat dengan posisi yang seperti ini malah berbahaya Tapi no Man and Brass nya bakalan bisa kena ke atas seorang Pobol dan gue bacalpun Akhirnya tumbang di tangan seorang Yuppie Dari belakang coba untuk nge-cut sepertinya seorang safe Oke, dia coba untuk ke Town Minion nya Supaya bisa langsung diproxy seperti ini Jadi Vivian nya bakalan sulit nih Depan belakang kiri kanan ada semua Tapi udah mulai ada injector Dan klik dalam tolet nya katanya Udah kamu makan aja to damage Dan langsung aja save Tidak bisa selamat Waduh terkena dari target damage Aminwa di bottom lane kali ada retribution juga Yang konek pada seorang Gicel Langsung ada turn soft blade Tumbang sudah Divine Sword Menusuk Gicel 030 Hal yang tidak cukup baik pastinya Yang sudah dialami oleh XP laner Iya, betul sekali Ini Gicel sih bakalan jadi Kayak makanan sih sama Daniel Untuk teman-teman dari Bicatron era Karena balik lagi Dia memang penetration nya sakit Tapi dia juga tipis Dibandingkan dengan seorang Esmeralda Dan ternyata dari Link nya sendiri pun Sudah berhasil mendapatkan Satu Outer Turret di bottom lane Wow, oke Tadi dapat kill Dapat Outer Turret Buy one get one Apakah ini disini Akan bisa mendapatkan kembali Lir Vantage nya Dimana Turtle yang kedua Sekarang sudah mulai disuntung Satu Outer Tribution Hampir saja Berhasil terjadi oleh seorang Safe Tapi masih bisa di-save oleh seorang Viva Betul Dan bagusnya juga masih ada Valanir ya Jadi target nya juga Kalau dia closest Mungkin dia masih bisa ke Valanir Walaupun misinya targeting closest nya Itu ke Turtle gitu Tapi Karena Masih ada seorang Vivian juga Yang bakalan langsung leporkan Seorang Shine Dikumpuh dengan adanya Numen dan Blast No Viva Yang bakalan langsung berkonsentrasi Ke arah seorang Shine Lunar Makalah terjebak Dan bahkan mendapatkan top Wah Tidak Masih ada Chell di sana Yang bisa mendapatkan kill terakhir Waduh Ini benar-benar udah mulai Kembali lagi nih ya Dari Megatron Dan sekarang Dimana Altertaret ya Bakal mencoba untuk menjadi korban Yang dirontokkan oleh seorang Chell Yang menjadi CEO PT Bongkar Turret Sejahtera ya saat ini ya Betul Udah dikasihin ya sahamnya Tadi dipakai sama Cincau Sekarang dikasih ke Tukeran Iya Apa di Wariskan Wariskan Betul Tapi kalau kita lihat juga Tentunya Bigatron Era disini masih memimpin Dengan selisih network sekitar 4.000 network Lumayan ya Lumayan Tapi buat MBR Delphine Kalau mereka mau ngejar Sebenernya bisa Tunggu aja meta shutdown Selama mereka bisa dapetin Vival Ini nanti Soon or later Bakal kekejar Cuman Buat Bigatron Era Mereka gak mau main lama Karena Link Makin lama Bakal makin turun powernya Sedangkan Kalau buat MBR Delphine Dari Pak Quito sendiri kan Sebenernya dia gak Gak begitu fall off Kalau misalnya di late game Bahkan makin sakit Yang ada juga makin tebel Diratnya Bakal makin seneng lagi Itemnya makin jadi Makin pri Ya dan juga apalagi kalau MBR Delphine Bisa ngedrake ini ke late game Ada Cecilion Dan juga Cleannya Tapi lihat di bawah Sepertinya udah ada pertarungan Flicker defensif Dari seorang Cini Ada satu buah ejector Langsung bisa menumbangkan Seorang Gijan Nominan Blast Tidak membuat dari Bigatron Era Berhenti Tepel somflet dibuka Shine menjadi korban selanjutnya Dan bahkan Satu reload manipulation Menuju ke seorang Lunar Yang seperti yang udah mulai terjebak Dengan manipulasi Dari seorang Cini Tumbang sudah Dan bahkan Satu inner turret Yang akan menjadi korban selanjutnya Iya Waduh Nah ini gak enaknya ini Kalau misalnya Respect Johnson Iya Tapi ada banyak Yang bisa terbuka Salah satunya adalah Link juga Yang biasanya suka banget nih Diband sama lawan-lawan Dari Bigatron Era Dan bahkan Turet demi Turet Sudah mulai dicuri Oleh seorang Vival Bahkan ini Dari purple nya pun Aku bisa bilang Dia bakalan makin Dan Raja Lela lagi Udah dapet purple nya Dan ini Steph bakalan Semakin ketinggalan lagi Dari segi level Bahkan Steph nya berhasil Di ejector Berhasil juga di acceptable force Oke Adonement Flash sempat kena Ke arah seorang Cini Dan berhasil di take down Oleh seorang UP Menjadi makanan lagi Tapi Cell nya juga bakalan sedikit kesulitan Vivian sudah mulai Meng-expose dirinya Untuk menjadi distraction Tapi ini malah menjadi Perpecahan tentunya Yang tidak diinginkan Cell Untuknya masih bisa selamat Dan bahkan diijak terbalik Cell nya Diselamatin ya Pulang nafus Pulang pulang Udah 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 ya dari itemnya bisa kita lihat juga Dimana seorang Vival yang udah terpauh 3 level Dari seorang Seth Disini udah punya Sweet Booth Demon Hunter Sword Ada juga dari War Axe Yang menuju ke arah satu buah Endless Battle Itu pun mengenai Chimmy Dia udah punya Ice Queen One Memberikan efek slow nya lagi Dan Genius One Ini yang diinginkan Sakit Sakit Karena balik lagi Tough Boots untuk awal mungkin oke Bisa menahan sedikit Tapi ketika dihadapan Genius Yes Udah ilang itu Gak ada magical defense nya lagi Gak berasa Karena dia Genius ya Yes Tapi ternyata sepertinya baru saja kita sebut Genie terkena sang Wind Cloud Dan ditumbangkan gitu saja Tapi Lord nya yang pertama Sekarang udah berhasil diamankan Oleh seorang Vival Oh 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 Sudah mulai harus mundur kembali Menahan formasi dari temen-temen GPE Dari temen-temen Bigetron era maksudnya MBR Delvin udah gak boleh kegabah Tapi udah dapet satu Vivian nya udah ada informasi Tapi semua all in begini Gak begitu baik tentunya Karena Viva dan juga Chal di belakang Masih siap loh untuk menunggu mereka sendiri Yes Dan sepertinya juga dari Vivian harus mundur Setelah tadi ada Unstoppable Force ya yang dikeluarkan Tapi belum berhasil untuk disambut dengan Nenek Ejector Dan menculik siapa-siapa Lebih menunggu untuk adanya Lord yang bakal dikawal nih di line bawah Iya Karena balik lagi kalau misalnya di Lord nya ini bisa di clear dengan cukup cepat Nanti takutnya adalah mereka gak jalan dengan seirama dari 3 lane push nya Tapi karena sekarang ini dari atasnya pun udah di clear dengan cukup cepat Makanya ini 3 lane push nya jadi jalan dan bahkan ini jadi membahayakan Karena sekarang Palanir nya malah menjadi bulan-bulanan Oh tapi dia masih bisa selama Bahkan ada real war manipulation dari Chini yang sekali lagi dibuka mengicar ke atas seorang UP Coba untuk memberikan efek slow tentunya kalau mencari MDR Delvin Chini nya menjadi korban Tapi Lord yang ada di area bottom lane sepertinya bakal diserahkan kepada seorang UP untuk di clear Wow, 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 wow Tadi terculik ya dengan adanya sebuah petrify dari seorang Gichel Membuat dari Chini dan Chel juga tadi gak bisa kemana-mana Udah gitu ada satu sambutan dari sang Windclaw Yang kita tahu itu kombo-wombonya combro banget gitu loh Pedes gitu Yang penting sih sebenarnya jangan Vival nya yang ke shutdown Kenapa? Kalau Vival nya ke shutdown ini duitnya lumayan banyak loh Dan ini juga nih dari recap nya sendiri Instant replay by Virgo tentunya Dimana kalau kalian lihat distraction nya Itu membuat teman-teman dari bigatron era dibawah Itu bisa ngedapetin satu base target loh Dan ini sebenarnya cuan karena apa? Ini baru load yang pertama Raga bisa memaksimalkan Oke dua orang ke take down Tapi ditukar sama base target Dan mereka pun belum hilang dari segi treasure nya Menurut aku ini masih oke Masih bisa terbilang gak apa-apa gitu ya Gak yang terlalu kerugian bandar banget Betul Tapi kalau kita lihat Berarti di area bottom lane yang berjalan juga udah super minion Dan ada inovasi juga kepada parpo buff ya Retribution sudah dikeluarkan sepertinya terlalu dini Dan bahkan tidak bisa diselamatkan Sudah di amatkan oleh seorang channel Tapi ejector juga udah dibuka Vivian Sepertinya akan tertumbangkan Karena memang banyak banget damage yang diterima Ditukar dengan adanya kedua romer Satu tukar satu lunar tukar Vivian Tapi lihat Vival nya Langsung mencoba untuk fokus kepada base nya Dan kali ini akan gak menjadi kemenangan Tepel Soblet dibuka sepertinya gak cukup minion nya Karena dari ember delvin juga udah sadar dan langsung balik arah kepada base nya P-1 jantung Tolong 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 Inilah yang berbahaya sebenernya Dari temen-temen bikin Ron Era Kenapa makro mereka super jalan Parah Yang dari tadi di kiranya kayak Eh ini orang apa ini Ayo berantemin aja berantemin aja Tapi mereka lupa Vival itu adalah ring Dan dia juga gampang banget untuk ke split push Movement nya super kenceng Dan tadipun dengan modal satu wave Itu dia benar-benar bisa ngepush sampai hampir habis Tapi seenggaknya base target itu kan bisa nge-reget Iya Di base nya doang ya Base nya doang gitu Kalau inhibitor nya kagak ya temen-temen Tapi kalau misalnya ngeliat dari lord nya sendiri Untuk lord nya kedua Ini kayaknya bakal gampang banget sih untuk temen-temen dari bigetron era Karena ember delvin ragu Mau ambil atau enggak Dan ternyata mereka terlambat untuk majunya gitu loh Mereka lebih prefer untuk kayak Oke kita keliring aja dulu Sambil cari uang Cari item dulu Dan kalau sekarang kita ngeliat dari itemization nya pun Bicau disini Oke dia udah ada anti kiras nih Untuk nahan fisikalnya Tapi kayak gak bakal bisa lama gitu loh Dia harus bisa memikirkan cara lain Mungkin mainnya bisa nge-flank Yes Oke Supaya lebih enak Oke dan juga Sepertinya kalau ember delvin tadi mau kontes ke lord nya Agak cukup risk kan ya Karena emang udah ketinggalan level nya lumayan ya Dian liat Vivian level 12 itu sama Sama jungler dari ember delvin Betul Tadipun selisi network nya juga 8 ribu Ini udah 10 ribu Iya sekarang udah 10 ribu Karena udah ambil lord Makanya ini makin susah lagi dan gicel Lihat makalah makin dimakan terus menurut Tapi si Fahada coba untuk masuk ternyata Waduh sakit banget Oh my god Oh my god Oh my god Bila dia game yang pertama Akan langsung diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Wow 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 Ini bener-bener rapi banget Sambut menyambut David